Semua salah SBY, Andi Arief SBY yang paksa Prabowo pulang ke Indonesia Ditulis Soleh Budiman di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Bayangkan Indonesia tanpa Prabowo, mungkin tidak akan ada Capres ngamukan yang tidak berani menerima kenyataan bahwa ia kalah Pilpres Indonesia sudah berjalan 4 kali dan sudah diikuti Prabowo sebanyak 3 kali dengan hasil semuanya kalah Dua kali yang terakhir situasi Indonesia menjadi panas dan rakyat pun terbelah karena pendukung Prabowo tetap tidak bisa move on bahwa Prabowo kalah Hal ini bukan sepenuhnya ulah mereka, tapi karena Prabowo sendirilah yang mengompori pendukungnya Pada Pilpres 2014, Prabowo berkeras tidak mau menerima hasil pemilu, bahkan akan menunjukkan bukti-bukti kecurangan ke MK Malah tidak ada satupun tuduhan itu yang diterima oleh MK, dengan alasan tidak memenuhi syarat Sementara itu, ia tetap berkeras bahwa pemilu saat itu curang Dan hal ini terus ia percaya dan sampaikan kepada para pendukungnya Seandainya sejak 2014, Prabowo menerima kekalahannya dan tidak menuduh ada kecurangan Saya yakin suasana politik kita tidak akan sepanas hari ini Delusi bahwa mereka menang itulah yang menumbuhkan kebencian dari pendukung Prabowo pada Jokowi dan rezim saat ini Bagaimana tidak marah jika dicurangi? Sayangnya orang-orang ini tidak peduli apakah kecurangan itu terbukti atau tidak Yang penting, Prabowo dan ulama pro Prabowo mengatakan bahwa pemilu curang, maka mereka pun percaya Hal ini berbeda sekali dengan dua pemilu sebelumnya Tidak ada kontestan yang ngamuk-kamuk karena kalah pemilu Oke, pada pemilu 2004 kita bisa mengatakan bahwa Megawati marah karena kalah dengan SPY Tapi ia tidak menuduh ada kecurangan dan memprovokasi pendukungnya Ia marah karena merasa ditikung oleh SPY yang pernah menjadi menterinya Hasilnya kita menyaksikan pemilu 2009 yang begitu lancar dan tanpa riak-riak berarti SPY menang lagi dan kondisi rakyat aman-aman saja Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah keberanian para calon yang kalah untuk menerima hasil pemilu dengan kesatria Jika pemainnya sudah menerima, otomatis pendukung pun akan mengikuti arahan dan menerima kekalahan Pada saat itu Prabowo ikut menjadi Wapres Megawati Tapi karena hanya seorang Wapres dan saat itu Wapres memang belum populer Ia tidak banyak berulah Barulah pada Pilpres 2014 Prabowo memulai ulahnya Sengaja menjaga riak-riak perselisian di antara pendukung Demi maju kembali pada 2019 dan bisa kita katakan bahwa provokasi Prabowo itu berhasil Saya jadi rindu dengan Pilpres masa lalu ketika tidak ada Prabowo Lancar dan tidak ada narasi saling membenci di tengah masyarakat Dan juga para peserta yang sportif Kan enak melihat para peserta yang siap kalah dan legowo pada hasil pemilu Menghormati keputusan rakyat dan mempercayai lembaga negara penyelenggara pemilu Seperti nonton bola saja Pasti tidak asyik sekali menonton pertandingan bola Jika ada salah satu tim yang tidak mau mengaku kalah Sudah jelas-jelas kalah 3-0 Teriak-teriak bahwa tidak terjadi gol Bahkan mereka yang menang Pasti menyebalkan sekali menonton pertandingan semacam itu Bicara soal Prabowo ternyata ada fakta baru yang diungkap oleh Andi Arief Ia menyampaikan fakta ini melalui Twitternya Untuk membalas komentar dari seorang netizen yang mengolok-ngolok SBY Tentu sebagai anak buah Andi akan membela SBY Wasek Jen Partai Demokrat itu berkicau tentang hubungan SBY dengan Prabowo Subianto Andi berbicara soal kisah Prabowo pulang dari Jordania Dan awalnya ada seorang netizen berbicara soal kemurah hatian Prabowo Terhadap Demokrat saat menentuan koalisi untuk Pilpres 2019 Menurut salah satu netizen pada seminggu 19 Mei Seandainya malam itu Prabowo menolaknya Demokrat Maka Demokrat sungguh-sungguh menjadi partai yang malang Beruntung Prabowo berbaik hati Itulah kelebihan sekaligus kekurangan beliau Kata Majen Purnawirawan Glenika Iruban Sahabat saya sejak di Inkai tahun 1980-an Kalau saja Prabowo Tidak terima Andi Arief membalas si netizen Menurutnya Prabowo tidak akan bisa jadi capres Andai SBY tidak memaksanya pulang dari Jordania Andai Pak SBY tidak memaksa Pak Prabowo pulang dari Jordania Mungkin capresnya bukan Pak Prabowo Balas Andi Arief Suitan ini kemudian dibagikan Andi Arief kepada sejumlah wartawan Via pesan singkat Andi menjelaskan lebih jauh soal hubungan SBY Dengan kepulangan Prabowo dari Jordania Yang manggil pulang saat di Jordania itu adalah SBY pada tahun 2003 Ngapain di Jordania kalau masih bisa berkipra di Indonesia Jadi gak benar kalau SBY menghalangi Prabowo menjadi presiden Wong SBY sendiri yang memaksa Dan menjamin Prabowo bisa berpolitik kembali Kata Andi Arief Walah ternyata semua ini gara-gara SBY Negara yang yaman dan pemilu yang lancar dan sportif Mestinya bisa kita rasakan Jika saja SBY tidak memaksa Prabowo pulang ke Indonesia Seandainya Prabowo masih di Jordania Rakyat tidak akan terbelah menjadi kaum kamper dan cebong Dan yang pasti tidak akan ada rekor 3 kali gagalnya pres dari Prabowo Subianto Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman SeaWorld.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa Rp 2.500.000 bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store Dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Terima kasih telah menonton